Intro Dari 2 unit toko serta 8 rumah warga hangus terbakar di Kabupaten Rokanhilir Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah Kebakaran hebat kembali terjadi di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Rokanhilir 2 unit toko grosir dan pecah belah serta 8 unit rumah warga hangus terbakar Peristiwa kebakaran terjadi di jalan bintang RT15 RW05, Kelurahan Bagan, Kota, Kecamatan Bangku Pada Kamis malam sekitar pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Api pertama kali dilihat oleh warga dari atas genteng rumah salah satu korban Melihat api tersebut warga setempat berbondong-bondong melakukan pemadaman Selain itu damkar serta mesin air milik warga juga dikerahkan untuk menjeniakkan api Namun kondisi rumah yang terbuat dari bahan kayu serta diisi dengan material yang mudah terbakar Membuat api semakin berkobar Selain itu letak rumah yang saling berdempetan membuat api dengan cepat merembet ke rumah yang lain Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian Diduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik dari salah satu rumah korban Ada masyarakat melihat dari rumahnya Pak Anto sebelah sini Dia ada api dari atas Kebetulan namanya Pak Anto Dia melihat, dia menyelamatkan istri dari Pak Anto dan anak-anaknya Kemudian melaporkan kebakaran dari multimark Jadi, disambah lagi dengan masyarakat Api berasal dipadamkan Hanya mungkin musibah yang terkenanya sepuluh rumah Dalam musibah kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa Namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan